Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semua Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Amin Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang Hukum Bacaan Mat Lazim Pada pertemuan yang lalu Kita telah belajar mengenai Mat Lazim Luhafaf Harfi Dan Mat Lazim Musaqal Harfi Pada pertemuan kali ini Kita akan mempelajari dua Mat Lazim lainnya Yaitu Mat Lazim Muhafaf Kilmi dan Mat Lazim Musaqal Kilmi Apa saja ciri-ciri dari Mat Lazim tersebut Dan bagaimana cara membacanya? Agar lebih jelas Ayo simak penjelasan berikut adik-adik semua Yang pertama adalah Mat Lazim Muhafaf Kilmi Secara bahasa Mat artinya panjang Lazim artinya pasti atau wajib Sedangkan Muhafaf artinya diringankan Dan Kilmi artinya kalimat Ada pun dalam ilmu Tajwid Mat Lazim Muhafaf Kilmi adalah Apabila ada Mat Badal Bertemu dengan huruf berharokat sukun Dalam satu kata Maka Mat tersebut Wajib dibaca panjang Enam harokat Jadi cara membaca Mat Lazim Muhafaf Kilmi Yaitu Wajib dibaca panjang Enam harokat Di dalam Al-Quran Hanya terdapat Satu kata Yang dibaca Mat Lazim Muhafaf Kilmi Yaitu Di dalam surah Yunus Ayat 51 dan 91 Yaitu Pada lafat berikut A-Hal-A-Nak-Waqud Kakak ulangi sekali lagi ya A-Hal-A-Nak-Waqud Huruf Hamzah yang pertama Dibaca panjang Enam harokat Kemudian Baru Dimasukkan Kelam sukunya Itulah bacaan Mat Lazim Muhafaf Kilmi Yang kedua adalah Mat Lazim Muhafaf Kilmi Secara bahasa Muhafaf Kilmi Musaqol artinya Berat atau Diberatkan Ada pun dalam ilmu Tajwid Mat Lazim Muhafaf Kilmi Mat Tobi Yang bertemu dengan Huruf yang bertasdit Dalam satu kata Atau satu kalimat Maka Mat tersebut Dibaca panjang Enam harokat Cara membaca Mat Lazim Muhafaf Kilmi Yaitu Huruf matnya Dibaca panjang Enam harokat Terlebih dahulu Baru Baru Kemudian Dimasukkan Ke tasditnya Atau Huruf yang Bertasdit Setelahnya Contohnya Yaitu Pada Lafad Waladhalin Kaka ulangi Sekali lagi ya Waladhalin Huruf Dhod Dibaca panjang Enam harokat Baru Kemudian Dimasukkan Kedalam Huruf Lam Yang berharokat Tasdit Berikutnya Berikut ini Beberapa Contoh lain Dari Mat Lazim Musaqol Kilmi Contoh yang Pertama Bismillahirrahmanirrahim Ja'atid Dhammah Contoh yang Kedua Itulah Contoh Bacaan Mat Lazim Musaqol Kilmi Demikianlah Penjelasan Mat Lazim Khofaf Kilmi Dan Mat Lazim Musaqol Kilmi Tentunya Adik-adik Semakin Paham Bukan Jangan lupa Untuk Terus Berlatih Adik-adik Semua Jangan lupa Dukung kami Dengan cara Like Comment Share Dan Subscribe Channel ini Sekian dulu Pembelajaran hari ini Semoga dapat Bermanfaat Sampai jumpa Adik-adik semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa